Ada hal menarik saat Panglima Komando Daerah Militer, Pandem, 18, Kasuari, Wali Kota Jenderal TNI Gabriel Lema melakukan kunjungan ke Asrama Polres Teluk Wondama, Papua Barat. Jadi ketika memasuki Asrama Polres Teluk Wondama, di hadapan prajurit TNI dan anggota Polri yang mengikuti kegiatan, Mai Jen TNI Gabriel Lema mengungkap kisah hidupnya ketika sebelum menjadi seorang jenderal. Dalam siaran resmi Polres Teluk Wondama, selasa 14 Juni 2022, Mai Jen TNI Gabriel Lema mengaku dibesarkan di Asrama itu. Dan dia bisa sampai sesukses sekarang ini karena peran utama ayahnya yang ternyata seorang anggota polisi. Saya masuk kembali ke Asrama saya, anak polisi jadi tentara, jadi begini karena makan beras polisi, kata Mai Jen TNI Gabriel Lema. Mendengarkan dahsyatnya sang jenderal TNI itu, prajurit TNI dan anggota polisi langsung menyambut dengan tepuk tangan. Menurut Mai Jen TNI Gabriel Lema, dia merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara yang dibesarkan di lingkungan Asrama Polres Teluk Wondama. Ayah saya Aiktu kalau di TNI pembantu Letnan 1, Peltu, pertimbangkan orang tua tapi jadinya keangkatan darat, kata Mai Jen TNI Gabriel Lema. Perlu diketahui, Mai Jen TNI Gabriel Lema merupakan abituran Akademi Militer, Akmil, 1990, beliau merupakan putra dari Aiktu Yohanis Lema. Karir militer pria kelahiran Hokeng, Ulanggitang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sangat bagus. Dia pernah dipercaya saat jabatan penting di lingkungan TNI Angkatan Darat, sebelum menjabat Pandam 13, Kasuari keempat menggantikan legend TNI Inyoman Cantiasa. Beliau menjabat Irkodiklat TNI-ed, lalu sebelumnya lagi beliau menjabat Kepala Staff Komando Daerah Militer E-16, Patimura. Mai Jen TNI Gabriel Lema juga dua kali Komandan Komando Resor Militer, Korem, yaitu sebagai Komandan Korem dan Rem 033, Wira Pratama, dan Komandan dan Rem 022, Pantai Timur. Terima kasih telah menonton!